Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ruslan TV hari ini saya akan mentrain teman-teman yaitu manajer sales di tim corporate supaya mereka ada pengetahuan baru saya mau share apa saja nanti seperti setelah lengkap pesertanya ya dan mana-mana ya saya perkenalkan ini ada kemas Halo semua ada Hastio Halo semua ada Alwi kita tunggu sampai lengkap nanti kita akan masuk ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semangat pagi semangat pagi semangat pagi cepat harus begitu semangat melayani jadi hari ini adalah how to be a sales team leader ini fokus ke sales ya Oke bagaimana menjadi leadernya tim sales yang pertama leadership is all about people jadi leadership itu tentang manusia ya it's not about organization bukan masalah perusahaannya organisasinya it is not about plans bukan hanya masalah perencanaan it's not about strategies bukan masalah strateginya it is all about people motivating people to get the job jadi saling memotivasi supaya pekerjaan itu berhasil ini satu motivasi yang bagus kalian you have to be people center jadi terpusat pada orangnya pada people nya jadi untuk semua leader itu harus memperhatikan bawahnya fokus pada orangnya karena apapun hasilnya itu tergantung dari people nya benar-benar nah kalau kita bisa building team building people nya kita santai aja kemudian gini yang pertama ini konteksnya untuk menjadi sales dulu nih sebelum leader untuk menjadi sales sales yang sukses harus yang pertama geli media prospek tahu kan ya wah ini perusahaan ini bagus ini perusahaan ini gede nih konsepnya itu harus geli kedua pandai membangun hubungan jadi relationship artinya kita mau pindah kemanapun perusahaan manapun ya kalau kita udah membangun relationship kemana-mana akan kita bawa parah itu akan nyari kita dan itu terjadi ini saya bicara karena ada pengalaman pak pak saya mau pakai secepat deh padahal saya gak minta dia untuk pakai secepat kenapa kenapa dengan yang lama saya gak yaudah yuk enggak sama ada pengalaman lama gitu kita harus tahu kita kasih solusi kan ke temen kita atau ke customer kita ex customer kita yang ketiga bertanya dengan cerdas bertanya dengan cerdas itu yang pasti si sales ini harus melakukan kunjungan dulu visit atau call Romi nah disitu kita harus bertanya tepat sasaran itu yang cerdas jadi nggak ngalong hidul itu poin tapi santun berdapat contohnya pasti udah punya gambaran kemudian menjadi pendengar yang baik good listener ini penting mau sebagus apapun mau setinggi apapun jabatan kita kita di customer kita melayani dia jadi kita dengerin aja masalah dia apa keluhannya apa kemudian yang kelima adalah tentu menangani penolakan ada tahu nggak penolakan maksudnya rejection objection kalau di bahasa sales itu secepat lama kita harus tanggung menghadapi itu kita harus bisa menangani ya selamat dalam hal apa ibu kita harus tahu harus tanya seperti itu ini Pak sudah kirim tiga hari belum nyampe gitu pakai service apa halo 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 kita jelasin situ memang ditanya agak mundur bukan kita murah akhirnya dia tahu Oh iya akhirnya itu bukan objection lagi tapi solution kemudian manajemen waktu yang solid pastinya as leader kita punya kewajiban reporting as leader kita punya kewajiban untuk targeting terus kita harus mendampingi sales untuk meeting misalkan atau kita ada bikin sendiri project sendiri yang lain ini ada set ada trainingnya sendiri nanti manajemen waktu ini time and stress manajemen nah ini baru masuk ke topik sales manager sales manager ini satu menjaga kepercayaan perusahaan karena ada yang sudah menjaga manajemen ini menjaga kepercayaan dimanapun perusahaannya tinggalkan image selama tinggalkan pola pikir lama pola pekerjaan yang lama untuk ke perusahaan yang baru supaya kita bisa menjaga ini kedua menjadi atasnya yang bertanggung jawab mengelola membina dan memotivasi tim yang tadi di awal pengelola memanage sekian orang misalkan di tim Jakarta ada lima orang di daerah ada eh sorry boleh tapi ada sepuluh orang misalkan di regional ada tiga orang itu dikelola dibina kalau yang jalan jadi Binasaka itu udah kemalam ya kita bina yang bagus ya kemudian dimotivasi kemudian yang manajer sama menghasilkan revenue maksimal dan mencapai target ini pasti jadi kalau yang belum mencapai target itu jangan berkecil hati karena pasti akan melalui step itu bleeding 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 baru setelah pakaian saplas sepul kemudian mempertinya kesulitan di lapangan dan dapat membantu tim memecahkan masalah jadi sebagai leader itu harus bisa membantu memecahkan masalah tim kita dari beberapa faktor dari beberapa aspek dari beberapa segi nggak hanya pekerjaan bisa dibanding dan lain-lain ini dia sharing masalah ini customer saya udah beberapa kali fail nih COD nya akhirnya tiramannya menurun pasti harus kasih solusi kamu harus gini harus gini terus mas aku butuh training kayaknya aku nggak tahu nih yang untuk cara presentasi ya mungkin next kita akan presentasi skill atau regular meeting ini mungkin belum dijalankan yang secara rutin ya saya masih ada lagi faktor-faktor lain melakukan review performance team jadi timnya harus di review performance ya harusnya tiap kalian itu bikin penggunaan sendiri itu simpatnya untuk saya misalkan di selama tiga bulan ini dia seperti ini mas kerjanya seperti ini jadi dia perkembangannya ini biar terus begini setiap tiga bulan aja kemudian memiliki knowledge dan pengalaman pasti kalau leader apalagi dia dari bawah ya merata sampai menjadi leader pasti punya knowledge lebih lah memiliki knowledge dan pengalaman itu harus karena kan ada apa ya sharing ke timnya gimana kalau punya pengalaman kita pasti nggak bisa harus begini harus begini kemudian berjalan komunikasi yang baik dengan si lain yang terkait kompresi makanya kan saya sering lepas tuh manajer tuh jangan sampai disini cuma lihat-lihat lagi gitu kalau berusaha terus selesai kalau di delegasiin dengan salah itu selesai Astio pun selesai dengan adri pun yang baru selesai karena orang pes siapa sih adri gitu misalkan belum kenal mungkin kan tapi tetap selesai itu karena menjalankan komunikasi bisa dibantu dengan japri ya kan terus kemampuan analisis dan forecasting ini juga saya sebenarnya concern untuk dilakukan training di mungkin di beberapa bulan di tahun depan itu akan ada namanya training 1g untuk kita karena aku belum dapat bisa juga dari kantor 1g itu nanti isinya ya pakai sting budget di strategi jadi kita punya apa bisnis lain bagus saya sudah punya schedule untuk leader itu ada dua 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 tadi satu satu leader seed satu leader seed kedua strategy terus kalau untuk sales team ada dua juga ini udah langsung dua ya kemungkinan di antara juli ataupun desember karena kita akan Bion 3 million karena sekarang Bion 2 kemungkinan menjadi role model and advisor mungkin mulai diterapkan santai tapi ada sakutnya santai tapi ada cara rolenya itu biasanya ada dua kalau nggak itu knowledge kamu jangan gini menghadapi klien kamu harus lebih wise lebih santai jangan gugur lebih sopan jangan mata pembicaraan apa itu yang itu dan gitu Pak kalau ada kebutuhan kayak gini kalau ada kebutuhan kayak gini nah ini penting karena ada masukan sales itu untuk prestasinya masih kurang bagus nih nah mungkin nanti dikumpulin rencananya per kebutuhan aja jadi nanti aku jelasin dengan gak beri profil yang aku bikin terakhir gitu poin-poin aja supaya enak di di terima biasa menjadi role model ya jadi baratnya saya pun jadi role model gitu buat teman-teman gitu Oh ternyata Pak Arusan itu punya kemampuan sebagai youtuber, oh bukan sih, punya kemampuan sebagai trainer Sebagai trainer Lanjut lagi ya, sampai ke role model advisor, nah ini juga nih, menjadi coach dan counsellor trainer Ini ada trainingnya sendiri, waktu itu ikut gak mas Tia? Apa itu? Dari training ini di Juanda? Gak ada Aku doang ya Nanti bisa ditularin lagi, kita cari kesempatan lagi Coach Coach itu, patih ya kalau di siapa mulai Jadi kita, makanya ada di sales itu istilah 1-1-1, coaching Itu dari ini, nanti penjabatannya ada lagi Jadi palingnya kita kasih caranya gimana ya Coach Ya, ini kayaknya caranya harus begini Kamu harus begini, kamu harus begini Kamu harus menanyakan passing, misalkan dia drop-anak nih Omsetnya Kamu harus passing Kamu harus follow up email itu Kalian gak sehari itu 5 email kamu follow up Terus kamu harus profing lagi, 5 lagi Jadi 555 Kamu new email, follow up email, profing itu 5 Jadi 15 15 15 x 22 Udah berapa Masa dari situ gak ada sih yang menyakut Yang masuk Kalaupun progress kan, paling gak bagus gitu Kita tidak follow up lagi Nah itu, mungkin cara kasih cara Coach Kanselor itu misalkan Pak Nganu nih Pak Nganu Nganu Gimana ya Pak Saya harus nganu Iya, itu nganu Biasanya udah penggantung ini nganu Pak 500 aja gitu Itu contoh Atau gini mungkin Pak ini saya ada masalah tiba di Masalah tiba di Jadi kayaknya saya memang Butuh bantuan Masalah ini Misalkan Bisa gak harus jadi Kalo gak bisa Kalau temi masalah ini Itu kanselor ya Kedua mungkin Saya ada masalah tiba di Jadi Saya lagi ada masalah di rumah tangga saya Makanya Intensitas fisik saya berkurang Terus saya gak fokus kerja Karena pikiran saya Agak gampang gitu Jadi memang Kita kadang gak perlu masuk Terlalu dalam juga Kedalamnya Udah ya How to be a sales team leader ya Bagaimana menjadi Leader team sales ya Leadership is all about people Fokus kepada orang ya It is not about organization It is not about plans It is not about strategies It is all about people Motivating people To get the job done Jadi memotivasi orang Atau team Supaya tercapai tujuannya Targetnya Segala macam Jadi fokus ke orangnya ya You have to be people centered Harus fokus berpusat pada orangnya Jadi harus building team People nya Ya Bisa dari mulai attitude ataupun Bisa knowledge nya Ya Clear ya Ini Sebelum masuk ke Sales manager Berarti ke sales yang sukses dulu Apakah anda sudah merasa sukses Sebagai seorang sales Akhirnya anda bisa menjadi seorang manager Ya Nanti ditanyakan pada diri sendiri Jeli melihat prospek Melihat peluang Di latangan Apalagi Expedisi Berarti perusahaan itu harus ada Kiriman yang banyak Kedua Pada membangun dukungan relationship Terhadap customer Terhadap orang Terhadap teman Supaya bisa Lender kita Masuk ke bisnis kita Bertanya dengan cedas Seorang leader harus bisa lah Melakukan pertanyaan Memberikan pertanyaan Tapi yang Terarah To the point Tidak terlalu banyak bahasa bahasi Tapi Langsung dendang Langsung Next Kemudian Menjadi pendengar yang baik Jadi Apapun keluhannya Apapun masalahnya Kita dipilih aja Jadi Kita jangan takut Waduh Bikainnya Banyak masalah Yang kelima Tanggung menghadapi penolakan Jadi untuk Manajemen waktu yang solid Ya Kapan mau Temenin sales meeting Kapan mau Temenin sendiri Kapan mau zoom Itu diatrain sendiri Ya Karena kan tergantung kesiapannya Kan kalau kayak gini Temenin 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 Tadi udah sampai sini ya Menjaga kepercayaan perusahaan Ya Seorang leader menjaga kepercayaan perusahaan Ya Jadi atasnya yang bertanggung jawab Mengelola Membina Memotivasi tim Menghasilkan revenue maksimal Dan tercapai target Ya Pasti mengalami Saat dimana Belum capi target Iya Samarata Beranjak Ya kan namanya Newborn ya Baby Ya kan Terus Naik lagi Naik lagi Sampai Sekarang Tinggal Terakhir Ya Serem ya Mengerti kesulitan di lapangan Kesulitan di customer Yang dapat membantuti memecahkan masalah Kalau timnya sharing Dia butuh training Atau meeting secara regular yang dilakukan Melakukan review performance team Jadi timnya itu di review Per quarter itu ada penilaian sendiri Ada data sendiri Misalnya kamu di si King King kayaknya Progresnya Januari, Februari, Maret Begini Selurutnya begini Dari sisi omset dari sisi akusisi Dua itu harus dibikin Harusnya dilaporkan jahus ini Jadi ini mau pertahankan apa nggak tuh Kita bertahun Kedua Mempresentasikan kepada atasan Itu Data tadi Presentasikan ke saya Bikin gak ada Ketiga Demiliki knowledge dan pengalaman Ya Knowledge Knowledge itu Hanya pengetahuan Mengenai secepat Misalkan Pengalaman ya Dari mana-mana Dari cara sellingnya Dari cara ngomongnya Dari cara handling komplainnya Menjalin komunikasi yang baik Dengan lingisi lain Yang terkait Karena banyak lingisi terkait Disini Yang jelas Mungkin kita belum merasa terbantu 100% Jadi mereka Tapi kita merangka aja Kita ikutin aja Kemampuan analisis Dan forecasting Ini analisis berarti Penganalisa demian Penalisa pekerjaannya Apa yang mau direpot keatasannya Dan forecasting Berarti Misalkan ini untuk Tiga bulan kedepan Saya akan ada customer yang closing Ini Ini Refininya segini Segini Kira-kira Di Desember Besok Saya sudah punya Okses segini Untuk bisa Visioner Harus banyak menghayal Walaupun ada dari Beethoven Mozart Ya Yang berat-berat Buat menghayal Menjadi role model Dan advisor Jadi role model kita Itu contoh Buat game kita Lo tinggal Lo tinggal Role model Misalkan Wah Arti ngilang-ngilangan Aku ngilang-ngilangan Misalkan Contoh Bisa ngomongin ya Hehehe Gimana Kapan 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 Kemudian Advisor Jadi menjadi penansihan Kayak halus Ia Soalnya memang Jadi kayak Pak Hasara kita ya, menasihatin tim kita Kalau customer, cimuka dulu dong Jangan pucol gitu, udah kotor misalkan Beletnya udah tuh? Udah pucol, bau rokok, helm masih dipakai lagi Begitu dia jemput helm, mangel Kita menjadi coach, counselor, trainer ya Coach itu kita memberi arahan ke tim kita Counselor itu kita membantu dia, masalah dia sebenarnya Bisa jadi masalah pribadi dia Bisa nanti, nganguni Pak Adi Kemarin kan nganguni Pak Adi, jadi panjang akhirnya ngangunnya Itu biasanya masuk ke counselor Trainer nanti ada trainingnya Train to be trainer Nah ini berarti udah sampai sini semua ya Nah ini coaching, kita masuk ke sini nih Ini sebenarnya ada training tersendiri, tapi saya sisipin sini Coaching, proses mengarahkan Bentar tadi yang saya sampaikan, mengarahkan Kamu harusnya begini, begini Dan melatih bawahan dalam mengatasi hambatan pekerjaan Untuk mencapai hasil kerja yang optimal Jadi kalau mau nyampe target, hambatan dia apa sih sebenarnya? Pak ini kasih sama saya, kalau ditemuin susah Kita bantu komunikasi ke klien Apa bisa ketemu? Kalaupun nggak ketemu, kita bisa kontrol dulu Apa masalah ibu yang bisa kami bantu? Selalu melayang, nggak usah sepatan begini Akhirnya hambatan itu disampaikan sama kliennya kan? Sebenarnya gini pak, kita belum mau meeting Dan nanti kami ini dilarang untuk ketemu orang dulu Soalnya dulu Berarti kan bisa kontrol Kedua gini pak, perusahaan kami ini punya kontrak yang belum habis dengan klien lain Berarti masih ada konsuling gitu juga Nah itu akhirnya kan ketahuan Sampatannya apa Disitulah kita mengarahkan Kemudian konsuling, proses memberi dukungan Atau bantuan untuk mengatasi masalah pribadi Jadi makanya disini lebih ditekankan masalah pribadi Yang berdapat pada prestasi kerja Jadi kalau timnya itu tiba-tiba ngedrop Itu pasti ada masalah Nggak mungkin nggak ada masalah nggak ngedrop Bisa jadi masalah di approach kliennya Nggak sempet Nggak intens Atau masalah pribadinya Misalkan tetangganya ada covid Dia nggak bisa kemana-mana Mau nusun tol baterainya habis Mau ngecas listriknya mati Token habis Itu masalah pribadi Nggak belum Ini belum selesai Mau mencetokkan jarinya sakit Belum selesai kan Mau nyuruh istrinya, istrinya lagi pergi Susah kan Jadi udah jatuh Ketimpa apa lagi Lanjut Training Jadi sebenarnya Training hari ini bukan Saya menggurui Atau saya merasa pandai Di sini Tapi Saya mau ngasih insight Bahwa teman-teman bisa menjadi trainer Teman-teman bisa melakukan training Dengan materi-materi Apapun itulah yang pernah didapatkan di perusahaan lain Itu bisa mempresen seperti ini Dan saya bukan trainer profesional Tapi paling enggak Saya ngasih insight Bahwa teman-teman bisa jadi trainer Bisa meneruskan Apa yang saya bisa lakukan Teman-teman bisa lakukan Training di sini adalah proses Pemberian materi Pembelajaran Baik knowledge Tentang usaha Product Ataupun mengenai skill Atau motivasi Saya harus punya motivasi Juga di sini Jadi skill itu Teman-teman dapatkan Dari pengalaman Dari experience Ini materi Sales activity Refreshment aja Seorang manager Collect database Pasti Ini dasar banget Ini dulu sebenarnya training Kalau ada sales baru Tak hasil ini Tapi paling yang insight Tadi seorang manager Ada dari situ Kalau mau lebih dalam lagi Ada materinya lagi Saya kasih Highlight aja Yang pertama Yang dikerjakan oleh sales Adalah collect database Melakukan browsing Browsing ya Sekarang udah zaman internet Enggak hanya google Bisa di yahoo Kalau yahoo Enggak tahu Cari google Atau kalau google enggak tahu Tanya yahoo Tapi sekarang paling pintar Si google Yahoo udah jarang kan Email pun yahoo udah pada ditutupin Berkurang Berkurang Google lah Karena dia bisa Ponek kemana pun Ke youtube Ya kan Ke sosmed lainnya Blixing Canvasing Sekarang tidak memungkinkan Kalau dulu Memungkian banget nih Satu tim itu Bisa Bikin schedule Senin-Rabu-Kabis Misalkan Senin-Rabu-Jumat Bisa tentuin Stationnya dimana Spotnya di Kelapa Gadi Misalkan Oh di Di perkatoran Marina Udah semuanya sih Satu tim aja Terakhir Linsnya dikumpulin semua Di probing sesuatu Bagi Itu dulu cukup efektif dulu Jaman saya di TV Lalu efektif Sampai saya mau masuk ke ekspedisi gimna pak Bisa jadi Tapi Gini Ini Kan itu di experience Kita bisa baca Customer ini apa sih Garakternya Kita udah tau Ini experience Wonderful party Kita gak usah kasih diskon Kalau keluar ini Gitu aja Ini Reference Ini pasti database kita dari temen-temen Dari keluarga Dari perusahaan lain Dari klien lama Reference ya Probing melakukan phone call ya Telepon Sekarang bisa chatting Sudah ada pasukan Pasukan Sekarang Sudah interview visit ini Setelah ini ya Setelah ini Sales cycle itu panjang Ada trainingnya lagi Cuman aku isipin dikit-dikit aja Interview visit ya Ketemu dengan kaya langsung Langsung probing Langsung fact finding Fact finding Kita menggali Potensinya apa aja Kita mencari data-data dia Opsetnya Pengirimannya kemana aja Cabangnya dimana aja Simpannya berapa banyak Fact finding Itu ada juga pipeline itu Ada trainingnya sendiri Jadi memang Temen-temen ini Harusnya udah Menyerah itu semua Sebenarnya Ini Tadi sebenarnya Apa ya Boleh dibilang Garis besar-garis besarnya Sebagai mana Saya harus Mengetahui ini Terakhir Sambit proposal Bisa via email Bisa hard copy Hard copy sudah gak main kan Sekarang Bisa dulu malah Closingnya via WhatsApp sih Awal-awal Secepat Kalau punya visit Itu sudah Saya berduduk Hard copy Ya visit Kemudian follow up Sebenarnya kunci sales itu disini Dia udah punya data banyak Udah telfon Udah visit Udah email Udah kasih semuanya Tulusnya Udah di follow up Gak jadi Kecuali rezeki ya Tiba-tiba Telfon orangnya Mas penawaran kemarin kayaknya Salah sasaran ya Mas Itu bukan saya Gak jadi juga Gak jadi juga Gak jadi juga Gak jadi juga Gak jadi salah Gak misalkan Ini di alat Mas Saya udah selesai nih Kontrak dengan yang lama Kayaknya penawarannya menarik Kayak si sepat ini Banyak fitur-fitur yang Saya butuhkan Bisa datang gak mas besok Gak bisa pak Saya lesanya bilang Kenapa Minggu pak besok Oh iya Ini alat lagi Yang besok kesini ya mas ya Kita bisa Tengah tangan Apa yang perlu saya isi Closing Tapi itu kan Boleh dibilang Ya apa-apa Gitu ya Depenit penting Harus follow up Follow up Karena kegagalan tim itu Di follow up nya Negosiation Ada trainingnya Saya pernah bawain kan Teman-teman pernah dapet kan Soalnya Mas Natriamati Belum ikut ya Itu panjang lagi Investigation harus ketemu Harus bearing Kemudian ada Teknik-tekniknya How to match customer Ada banyak Nah kalau saya bisa Mentraining kalian Kenapa kalian gak bisa Mentraining Dream ya gitu Disini pasti akan Nego masalah harga Walaupun harga kadang Nomor 2 Tapi uang nomor 1 Tapi budget nomor 1 Iya Pricing Competitor Kemudian Feature Feature Advantage Benefit Ini ada trainingnya Di selling skill Feature ini yang melakar pada produk Berarti si cepat itu Punya apa aja Produknya Advantage ini apa sih Sebenarnya yang membedakan Benefit itu apa manfaatnya yang saya dapatkan Kalau saya pakai si cepat Saya pindah dari linja atau si cepat Apa yang saya dapatkan Closing Ini endingnya kan closing Dari segala rangkaian tadi Pasti ada registration form Yang saya buat di awal tahun 2012 Saya agreement Kemudian follow up shipment Pasti Kalau udah closing Jarang di follow up biasanya Nah di si cepat ini unik Kita harus tiap hari Follow up Follow up aja gak di Pick up ke Abangnya follow up Kalau di follow up bisa di pick up akhirnya Bener gak Mas hari ini ada kiriman gak Yang tadinya dia gak ngomong Eh itu dikirimnya Itu kirim Ada yang nanya Infoni nanya Udah kirim aja Pak itu kan punya bapak berberi Oh iya lah Gak nanti Gak nanti Gak nanti Gak nanti Gak nanti Gak paling tidak gini Yang sudah dipersiapkan Akhirnya dia alokasikan dulu Yaudah Yang besok pasal Duh kok satu Perusahaan Ternyata di misi lainnya sama masalah Jadi itu bisa terjadi gak Follow up shipment Jadi harus di follow up tuh Kalau disini di Kemudian pick up monitoring Nah ini Yang disampaikan tadi Setelah follow up anda shipment gak Pick up monitoring Di monitor pick up nya Wah ada mas hari ini ada 10 calling Monitor kan Jam 2 nih Jadi kita belum bilang Belum mas Kan aku belum bilang Maksudnya ini banyak 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 minta di pick up juga Jam 2 Bisa gak jam 2 Bisa tiap jam kita mau minta Sudah cukup belum pak Aku dulu gitu Laku ini tuh Disi cepat Waktu itu udah pas player Sepeda family Sepeda family Pak ini udah di pickup belum? Karena ada 800 calling Kan kiriman sepeda Trend gak 800 Dijemput dulu pak? Yang 3 Belum mas Telepon Harry Gitu Jadi gak cuma nanya dia Tapi internal juga Mas Harry belum dijemput nih OTV ya pak? Ya udah mas Aku nanti telepon lagi jam 4 gitu Jadi kita ada protesnya Jam 4 telepon lagi Udah nyampe mana mas Harry? Bikin lagi mas Udah pulih mas Oh yaudah Udah nyampe Gak balik customer nya Pak udah nyampe kaput misalnya Bikin lagi nyampe Akhirnya Customer nya Jadi feedback kita Itu Apa ya Hukum support akibat Pak udah dijemput nih Makasih banyak pak Monitoring berhasil Follow up simen berhasil Benar kan? Nah Yang terakhir ada reporting Ada daily Weekly Monthly Dan pipeline Disini sales itu Akan relate kan CS OPS Business solution Information technology Atau tech kita Area Follow up range Ini sebenernya Yang kita gak punya akses Karena disini CT Punya akses Finance kebu SD segala macem ya CS kebu imitating Gunanya apa Sales disini adalah Order pick up Ini via CS Dulunya ya Transipment monitoring Tapi kan Kita punya sales support Punya SSD Ya Dan ini Lebih cenderung order pick up Ke anak-anak Ke sales Bia whatsapp Grup whatsapp Atau pribadi Nah OPS Harusnya melakukan pick up Delivery dan handling SOW SOP Technical Ini scope of work lah ya SOP Tahu lah Standar operating procedure ID Terkait sama ID integration Dan sistem Nah area ini sebenernya untuk Pick up di daerah Ya Kita kan punya origin Di daerah Sama trace sebenernya Sama create billing ini Untuk timnya SD Customer kita Segmentnya Pilih aja lah Segini Yes Sekarang gini Contohnya Kita main mining Kita gak bisa ke site Enggak Ya kan Site itu Misalkan Emas itu ada di daerah Musirawas Lahat Martapura Enggak Angkul itu ada di sekitaran Balikpapan Di Braw Ya Demikian agak kejangkau Sangata Walaupun kita punya Sangata Kita punya perwakil Kita punya kejangkau Itu udah domainnya Komistik lain lah Ya Banking kita mau masuk? Enggak NJS Tidak mau masuk Bisa Atau kirsa debit nanti Asal kita punya Udah punya SOP nya Di banking kalo Tiber atau bidding sih Kita jenderung Bisa Kalah sih biasanya Karena Kalo dia cash by cash Juga bidding Kita masih bisa Masuk Based on Project Ya Jadi nanti kita kandelin Yang penunjukan langsung Ya Tapi itu nanti jadi pilot project Jadi Bionet buat kita Iya Kalo Kartu Pending Debit Bisa Bank Mega Bisa Kita sementara gerak kayak gitu lho Dibit dulu ATM ya Iya Dulu Kartu kredit nanti nyusul Karena kartu kredit Perlu storage Perlu suhu khusus Perlu penanganan khusus Orang khusus Tim khusus Kurir yang khusus Insurant kita udah dapet Kontraktor Sebagian lah Ya Paling dokumen Trading ya Trading pasti banyak Manufaktur yang agak kurang juga Karena masih big size Kecuali yang kan semua ikut ya Kecuali yang mau balik Biasanya yang mau balik Yang mau balik Biasanya yang mau balik Yang mau balik Semua orang mau Oil and gas juga gak susah Kalau sudah monitoring bagus Ya Maintenance bagus Ya Penempatan bagus Pastikan akan timbul apa-apa Jadi Kepuasan Kepuasan dope Staticky Personal certification Personal certification Terakhir apaan旅 Ada gak banyak Udah monitor arcade bagus London tennis bagus Customer udah keluar Apa ya Apa School Pencil apa Long term relation Enggak yang lain spesifik lagi dari 5 orang ini apakah ada jawabannya? aku belum nonton 4.5 mas adri harus ngomong juga apa mas? high revenue high revenue omset yang tinggi ya ini season terakhir? ini tuh, honest good, referensi dia kan referensiin kita ke kewan asma referensi, bener semua sebenernya cuma ada yang lagi to the point dan that's sales yes yes boleh banget kenapa gak ada yang berpikiran seperti itu? belum apa sih selesai selesai oke sobat ruslan tv terima kasih sudah mengikuti videonya dari awal sampai akhir oke ini adalah akhir dari training hari ini pesertanya ada poni hai gak usah nafas hehehe saleh hai hastyo harbi andri andri halo terima kasih sampai ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hurraaa awal 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 selamat menikmati